Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi ini kita akan Panen bayam di Tabulampot Dan nanti kita akan Membuat peyek bayam Nah ini daunnya Lebih lebar lagi Ini daun bayam kita petik Setelah daunnya kita petik Kita potong Tangkai daunnya Jangan lupa setelah itu Dicuci bersih daunnya Sebelum kita membuat adonan Kita akan Menghaluskan bumbu-bumbunya Nanti kita akan Menghaluskan dengan cara Digiling atau Diblender Jangan lupa Bumbu-bumbunya yang tadi Semuanya ya Selain penyedap Dikasih air secukupnya Kira-kira 3 sendok Baru digiling Sekarang kita buat adonannya Masukkan Tepung beras Sebanyak 1 Setengah kilo Terus kita tambahkan Tepung tapioca Secukupnya 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 Kira-kira 3 sendok makan Kemudian kita Masukkan Bumbunya Yang sudah di blender Yang sudah di giling Bawang putih Kencur Dan Kemiri Dan ketumbar Dan kita masukkan Santannya Dan kita beri Soda kue Kira-kira 1 sendok teh Terus kita aduk Kita tambahkan telur Dan kita tambahkan air Setelah kita aduk Rata Secukupnya Kita masukkan Garam 1 sendok teh Kemudian Kita masukkan Penyedapnya 1 bungkus Dan kita aduk Berata Dan Daun jeruk Sambil kita siapkan Minyaknya Sambil menunggu panas Kita aduk Adonannya Sampai Benar-benar Meraduk Minyaknya Sudah panas Kita Masukkan Daun bayamnya Ke adonan Lalu kita goreng Sambil kita tungguin Kita balik Kita balik Kayaknya dua Besar Ramah kecil Kita hanya dua saja Karena kita menggunakan Minyak yang secukupnya Tidak terlalu banyak Agar untuk menghemat Minyak gorengnya Sebentar lagi Siap diangkat Sekarang kita angkat Agar minyak gorengnya Tiris Dan kita tiriskan Sekarang kita masukkan lagi Dari bunyinya Terasa burihnya Belum dicoba Kita masukkan yang kedua Begitu ya Langkah-langkah Untuk menggorengnya Kita lanjutkan Nanti sampai selesai Nanti kita lihat Hasilnya Alhamdulillah Sudah jadi Peyyak bayamnya Kelihatannya renyah Bikian ya Buat peyak bayam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat mencoba Terima kasih